Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Oke, dalam video kali ini kami akan membahas tentang rating Maxim Nah, jadi rating Maxim ini di aplikasi saya akhirnya keluar juga atau muncul ya Kita akan lihat berapa nilai ratingnya Langsung aja kita buka aplikasi Text Driver di HP kita Dan kita sudah masuk ya di menu order di menu utama Dan disini kita bisa lihat ya di siang hari ini pukul 13.56 atau pukul 2 Jumlah orderannya ya termasuk sedikit ya Dan tadi sudah narik ada 9 orderan terselesaikan ya Alhamdulillah Ya, disini kami akan membahas tentang rating ya Ini ada orderan paling dekat Kita akan lihat produk kesehatan ya Cuman saya lagi nggak mau ngambil ya Saya lagi mau ngebahas tentang rating ya Ternyata orderannya setelah dibuka aplikasinya Nambah ya ada 10 nih Yang aktif tadi kan cuma 6 ya Nah, untuk melihat rating Maxim Teman-teman bisa buka di bagian menu Lalu kita klik di bagian tampilkan profile ya Nah, kita bisa lihat disini ya nilai ratingnya itu 0,88 Langsung aja kita buka Nah, ini dia teman-teman ya Jadi ratingnya itu 0,88 Order terselesaikan itu 27 Tanggal perhitungan itu tanggal 18 ya Ya, sekarang tanggal 18 ya Nah, ini ada penjabarannya ya Parameter-parameter positifnya Selesai menurut tugas otomatis itu 1 Selesai tanpa komunikasi dengan operator 27 Ya, artinya 27 orderan ini Saya nggak pernah komunikasi dengan operator ya Dan diselesaikan pada jam-jam sibuk ya Jam-jam sibuk itu dari jam 6 sampai jam 9 Dan juga dari jam 4 sore sampai jam 7 malam Order terselesaikan menurut waktu ada 0 Jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari 0,3 ya Order prioritas yang diselesaikan ada 10 Dan komentar positifnya ada 7 Nah, ini ada penolakan tugas otomatis ya Artinya saya pernah menolak orderan Terus juga pembatalan atas inisiatif pengemudi Jadi saya ngebatalin sendiri Karena memang nggak bisa waktu itu Lalu ada penolakan terlambat Nah, ini nggak ada Nah, jumlah pesan panggil saya nggak ada Pelanggaran berdasarkan order Dan ulasan negatif itu nggak ada Nah, sehingga rating yang ditimbulkan itu 0,88 Nah, rating 0,88 ini ya termasuk masih bagus ya Positif gitu ya Dan di orderan juga cukup bagus pengaruhnya Seperti itu Nah, disini ya kalau teman-teman ingin ratingnya naik Tentunya kita bisa buka nih disini ya Di informasi lebih lanjut Tentang rating Dan memang rating ini Dia bakalan muncul ketika Sudah ada kurang lebih 30 orderan teman-teman Selama sebulan ya Ini kan ada nih ya Jika kurang 30 Maka peringkat tidak akan diperhitungkan Itu jika Kurang dari 30 Jika lebih dari 30 Tetapi kurang dari 100 Akan diperhitungkan semua Kalau kurun waktunya Peringkat dihitung setiap hari Akan diperhitungkan sebanyak Mulai dari 30 hingga 100 order Yang mempengaruhi peringkat Baik positif maupun negatif ya Dan disini ternyata Tidak ada Bulannya ya Intinya kalau sudah ada 30 orderan Itu Bisa Apa namanya Terhitung gitu ratingnya Mungkin itu ya Teman-teman seputar rating Sudah pernah kita bahas sebelumnya Dan disini Bagi teman-teman yang belum muncul ratingnya Segera lakukan orderan ya Jadi 27 dia sudah keluar Jadi terus saja digajar Nanti biar ratingnya keluar Mungkin itu saja Pembahasan kita pada Hari ini Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh